Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari nama saya, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ibu Nama Selamat Menengarkan Ibu Nama Selamat Menengarkan Jangan berlaku kalah Di sebuah kebintang Tinggalah seorang kita Bukan nombokmu Bukan ini sangat ingin mendicik aku Namun, dia tidak disembunyikan Pada suatu hari Saat gue ingin mengambil kayu bakar di hutan Dia bertemu dengan seorang raksasa Raksasa itu pun berkata Bahaya, aku akan memberikanmu sebuah bijak Yang akan memberikanmu seorangmu Tapi, saat usia yang enam tahun Aku akan mengambilnya kembali sebuah kebahanan Boreh ini pun setuju dengan teman-teman Aksa raksasa Akhirnya, raksasa itu memberikan sekalian biji tubuh Boreh ini pun mengambilnya Lalu menanamnya Setelah menanggung beberapa minggu Akhirnya, teman-teman itu berdua Tapi, ada yang jangka Ada satu tinggung yang sangatlah besar Boreh ini pun akhirnya mengambilnya Dan membelahkannya dengan hati-hati Dan disana, ada seorang bayi Perempuan yang sangat cantik Boreh ini pun memberikannya nama Timur Emas Hari berganti-hari Bulan berganti-bulan Tahun berganti-tahun Akhirnya, Timur Emas telah berusia enam tahun Dan raksasa itu kembali datang ke boreh ini Wahai ibu tua Aku akan menjemput anakmu besok untuk uja di rumah Boreh ini yang tidak mau nanggungnya dimakan Akhirnya mendatang ke empat petapa Petapa itu memberikan empat bijisan Berganti-empat jalur Berganti-empat jalur Biji timbun Traksi dan ganteng Setelah itu, petapa itu menjemput Boreh ini untuk melempatkan Akhirnya, besokan harinya Tahun sasa itu mendatang ke rumah boreh ini Tapi, dia sangat marah Karena boreh ini berkata Wahai raksasa Anakmu sedang tidak ada di dalam rumah Mbak Umi pun akhirnya menjawab Lalu raksasa itu melihat Timur Emas yang bertarung Raksasa itu mengejar Timur Emas Setelah kapan semakin dekat Timur Emas melemparkan skantuk ibu Dan, skantuk ibu itu menjadi Menjadi kepenting pun yang sangat lalabat Raksasa itu menghabiskan semua teman timur Dan kembali mengejar Timur Emas Setelah laksasa semakin dekat Timur Emas kembali melemparkan skantuk ibu Dan kali ini, skantuk ibu menjadi pohon baru yang menjauh-jauh Namun, raksasa itu tetap bisa melewatinya Dan, karena situasi yang sangat lalabat Dan mulai Timur Emas melemparkan garam Namun, raksasa itu menjadi lautan yang sangat luas Namun, raksasa itu bisa melewatinya Dan saat raksasa tertangkap Timur Emas akhirnya melemparkan gerasi Dan gerasi itu menjadi sebuah rawa yang sangat dalam Dan membuat salah raksasa tergelam Tolong, tolong, aku tergelam Namun, tak ada yang menolaknya Akhirnya, kok ini dan timurnah Dan bebas dari raksasa Dan dibahagia selamanya Mujian cerita dari saya Pesan-murangnya Orang tua adalah berhubungan apapun untuk kita Karena Mereka sangatlah menyanyi kita Dan mereka merah bertahun melalui kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh